Intro Kejaksaan Negeri Jember menggelar pemusnahan barang bukti dari 83 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau intrak. Kegiatan itu dilangsungkan pada selasa siang 26 Maret 2024. BB itu berasal dari perkara melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, KUHP terhadap orang dan harta benda, dan tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan itu meliputi narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah keseluruhan 186,05 gram, obat triheksi penidil logo Y45980 butir, beberapa senjata tajam, dan 3-20 barang bukti tindak pidana umum lainnya. Menurut Kepala Kejari Jember, Inyoman Sujitrawan, Kegiatan ini merupakan pemusnahan pertama yang dilakukan Kejari Jember di tahun 2024. Nantinya, pemusnahan akan digelar pada akhir tahun. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara di blender serta dibakar, kemudian lanjut nyoman dalam pemusnahan siang hari ini terdapat perkara yang menarik perhatian, dan mempunyai barang bukti cukup besar, terutama terkait dengan barang bukti obat triheksi penidil terbesar atas nama, Terdakwa Muhammad Ihsan Cahyono. Ditemukan 10 kaleng triheksi penidil yang masing-masing berisi 1000 butir, jadi ada 10.000 butir pil yang ditemukan. Sementara barang bukti sabu terbesar yang ikut dimusnahkan dengan terdakwa atas nama, Nurrohmat. Barang buktinya berupa 10 bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, dengan berat kotor seluruhnya 143,02 gram. Kalaupun kita simpan cukup lama, cukup membahayakan. Jadi oleh karena itu, kami berusaha kepada kepala seksi yang bertugas mengurusi barang bukti yang kami minta untuk melakukan rutin melakukan pemusnahan ini, sehingga tidak ada lagi numpuk barang bukti di dalam hudang barang bukti kita. Laporan di Mega, Tadatudai TV, Jembat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!